Hai ketemu lagi di podcast Alan Albana di episode Minggu Cinta ini mungkin bisa jadi kamu juga pernah ngalamin hal yang ini Ada yang bilang cemburu itu adalah tanda sayang dan semua orang mewajarkan itu Ada yang bilang juga kalau cemburu itu adalah tanda ketidakpercayaan dengan pasangan Menurut pendapat kamu, cemburu itu apa? Dan malam hari ini kita bakal bahas bareng sama Taruna Perdana Mas Taruna, cemburu itu sebenarnya apa sih? Sekitar beberapa tahun lalu, saya baca sebuah artikel di hikmatsystem.com Ini pelatihan tentang romansa untuk laki-laki dan banyak sekali pandangan-pandangannya itu bagus banget dan masuk akal dan aplikatif Salah satu yang menghentakkan saya adalah gini Cemburu itu bukan tanda cinta, cemburu itu tanda minder Dan itu sebenarnya yang sampai sekarang saya pegang Jadi cemburu itu tanda pada saat kita ngerasa nilai kita tuh rendah di mata pasangan Menurut kita sendiri loh, sampai pasangan kita tuh bisa dengan mudah tertarik sama orang lain Cemburu itu perasaannya kebalikan dari iri Iri itu menginginkan apa yang dimiliki orang lain Kalau cemburu itu takut apa yang dimiliki diambil orang lain Pertanyaannya kenapa bisa diambil orang lain? Karena kita merasa diri kita gak berharga Dan itu malah jadi masalah di sebuah hubungan Nah, jadi cemburu adalah tanda minder pada saat kamu merasa nilai kamu rendah di mata dia Saat kamu merasa kamu gak menarik Sedangkan pasangan kamu dikeling berbagai macam lawan jenis yang menarik Akhirnya, kamu berlaku cemburu Kalau ada yang bilang cemburu itu tanda cita dan wajar Ya, jangan didengerin dulu, kenapa? Karena, coba deh kamu bayangin Kamu punya pasangan yang cemburuan Gak enak, kamu terkungkung Dia khawatir Kalau kamu jalan sama temen, nanti kamu malah di padekat temen Kamu diambil sama temen kamu Kamu ingin kerja Takutnya entar kamu dekat sama temen kerja Kamu di rumah Takutnya kamu sampai dideketin atau diambil sama tukang sayur Dan bener kejadian, kayak gini pernah ada Si suaminya cemburuan banget Sampai Istrinya lagi ngomong sama tukang sayur aja cemburu Aduh gak level Masalahnya kenapa? Nah, suaminya minder kenapa? Suaminya minder karena suaminya sendiri ternyata punya masa lalu yang kelam Pas pacaran, suaminya ternyata sering salingkuh Sampai dia susah percaya sama orang lain Berarti cemburu itu tanda penyakit jiwa juga Itulah kenapa mending jangan cemburuan Mending Kepembahasan terakhir nanti Oke, siap ya Tenang, sabar dulu Terus pertanyaannya adalah Mengenai hal cemburu ini Hal apa sih yang membuat seseorang itu jadi bisa cemburuan gitu Mas Taruna? Nah, ada mindset yang salah Satu yang kayak tadi ya Cemburu itu tanda cinta Jadi, aduh kalau saya gak cemburuan Berarti saya gak cinta Nah, mindset itu dibuang dulu Dan penyebab berikutnya adalah Yang tadi definisi cemburu itu sendiri Kamu itu ngerasa kamu minder Kamu ngerasa diri kamu gak berharga Padahal katakanlah gini Kamu udah pacaran berapa tahun Kamu udah nikah berapa tahun Kalau kamu sampai Diterima oleh pasangan kamu untuk jadi pacar Untuk jadi pasangan Berarti kamu punya nilai kan Kamu penting kan di mata dia Iya, itu faktanya Pertanyaannya adalah Kenapa kamu gak percaya itu? Ya, karena minder Itulah kenapa sangat penting Bagi kamu untuk latihan PD Kalau saya ngelatih public speaking Cara kami melatih PD adalah Membuat peserta sadar Masing-masing orang itu jelas punya kelemahan Betul Tapi tiap orang punya kelebihan Belum tentu yang terbaik loh Tapi dia punya sesuatu yang relatif Lebih baik daripada orang lain Contoh misalnya Katakanlah Saya ngajar public speaking Kedepan mahasiswa Mereka punya kelebihan Kelebihan apa? Mereka masih mahasiswa Masih muda Mereka dapet ilmu dari saya Yang saya pelajari bertahun-tahun Sedangkan mereka pas kuliah Bisa segera praktek Berarti mereka punya kelebihan apa? Usia Saya lebih tua Kelebihan juga bagi saya Saya punya pengalaman Yang bisa jadi mereka belum punya Artinya Lebih tua atau lebih muda Bisa jadi kelebihan atau kekurangan Lihat dari sudut pandangnya Dan bagaimana cara manfaatkannya Artinya apa? Cemburu itu adalah PR kamu Gimana caranya kamu Menyadari kelebihan kamu apa Dan gunakan itu untuk Membuat pasangan kamu Tetap suka sama kamu Kelebihan kamu tuh ternyata Misalnya gini Kelebihan saya tuh Kalau ada kejadian Yang darurat Saya masih bisa tenang Jadi Dalam kondisi yang Sebenarnya pelik juga Saya bisa diandalkan Dan itu Membuat Istri saya Merasa Enak banget Dipimpin oleh saya Anak saya Berarti yang masjid Luka kebuka Panjang Darah kemana-mana Dia udah panik Udah sampai gak bisa Ngapain-ngapain Saya ngeliat tenang aja Langsung ditanangin anaknya Saya langsung buka baju Saya balut Tutup lukanya Biar darahnya gak kemana-mana Udah langsung mikir tenang Langkah ini Langkah ini Langkah ini Kalau yang salah Ganti langkahnya Saya bisa mikir tenang Kayak gitu Itu kelebihan saya Dan saya sadar Nah Pertanyaannya adalah Saya kan jadi gak cemburuan Kalau pasangan kamu cemburuan Gimana Sekalian langsung ya Masalahnya Kita selesaikan Kalau pasangan kamu cemburuan Yaitu karena dia minder Dia ngerasa Aduh jangan-jangan Kalau misalnya Tarun lagi dekat sama Orang lain Lebih menarik Gimana ya Kejadiannya pernah kayak gini Waktu saya kuliah Saya tuh ngajar privat Saya ngajar privat Karena memang saya ngelatih komunikasi Jadi kan banyak yang senang belajar sama saya nih Sampai satu semester Pernah yang diajar privat sama saya Itu sembilan orang Dari sembilan Tujuh itu perempuan Ada yang cantik banyak gak? Ada lima yang cantik Dua cantik banget Dan itu ditanya sama istri saya Waktu masih pacaran dulu Kamu ngejar berapa orang? Sembilan Hah? Ada yang Cowok gak? Dikit cuma dua Mulai terik nafas dia Ada yang cantik ya? Nah langsung tau nih Ini arahnya kemana Ada tau nih Satu-satunya balik Kamu nanya sesuatu yang gak mau kamu Kamu nanya sesuatu Yang gak kamu siap denger jawabannya ya Kamu mau jawaban yang bikin kamu senang Atau jawaban jujur? Hmm Jawaban jujur Yaudah Ada yang cantik? Ada lima orang Gue gak bilang kalau ada dua yang cantik banget Tambah panas Terus Saya bilang gini ke dia Mau Sembilan-sebilannya cewek cantik banget juga Pertanyaannya Kamu bakal ngerasa tenang gak? Dia bilang enggak Faktanya kan kamu pacar gue bukan mereka Kamu jangan lupa itu Nah salah satu kuncinya satu Kamu naikin Pedanya pasangan kamu Tunjukkan dia punya kelebihan Posisi dia tuh udah pacar Yang lain tuh baru murid privat Buat dia ngerasa Jangan sampai minder Dia punya nilai tinggi di mata kamu Dan dia punya kelebihan Mereka itu Masih pada anak-anak semua Capek Ngasuhnya kalau gue pacaran sama mereka Kamu Seusia sama gue Kita sama-sama tau apa yang kita mau Mimpin kamu lebih enak Kamu tuh lebih enak jadi pasangan Nah kasih tau kelebihan dia apa Langkah keduanya adalah Tunjukkan kita tuh emang Mandang dia penting dan status dia itu udah Udah terkenal di mata orang lain Buktunya gimana? Pas dia ulang tahun Saya SMS Zaman SMS dulu ya Saya SMS semua murid privat saya Woy 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 Minta tolong dong Kasih selamat sama Kasih doa Kirim SMS gitu ke cewek gue Namanya Lia Ini nomernya ya Siap kak siap kak Hari itu juga pas ulang tahun Semua murid gue Ngasih Selamat Namanya kan cewek-cewek semua tuh Ada yang Karin Ada yang namanya Apa namanya Satu lagi tuh Tiara Terus macem-macem Gue udah gak lupa lagi namanya Dia kaget Banyak banget cewek yang gak dikenal Ngirim ngasih selamat Terus Ngenalin Murid privatnya Kak Taruna Dia mulai ngerasa aman Kenapa? Berarti kemana-mana gue ngasih tau Kalo gue udah gak available lagi Gue udah punya pacar Dan gue gak tertarik Punya selingkuhan I'm happy with my relationship Jadi Dia ngerasa Amannya kenapa? Karena kemana-mana gue ngasih tau Lo pengen tau pacar gue mana? Tuh namanya Lia Dan gue punya SOP Untuk membuat orang-orang sadar Kalo gue udah punya pacar Kamu juga gitu gak? Nah Lakukan itu supaya pacar kamu ngerasa Satu penting dan pede Kedua Dia tau bahwa kamu Mengumumkan ke dunia Bahwa kamu sudah punya pasangan Dan pasangnya adalah dia Paling gampang gimana? Coba cek social media kamu Single Atau udah In relationship Pasang in relationship-nya Sesekali udah foto berdua Selesai Tapi kalo udah putus gimana? Ya hapus Pas foto lagi Berduanya Ubah ke single Tapi kalo kamu Udah double Masih pasang foto sendiri melulu Gak ada foto sama dia Status kamu disembunyikan Atau is complicated Segala macem Ya dia Punya hak dong Untuk ngerasa gak aman Insecure Insecure itu bisa urusan kamu Bisa urusan pasangan kamu Kamu gak bisa Ngubah dia Belum tentu kamu bisa Ngubah orang lain Tapi kamu bisa Ngubah diri kamu Dan kamu bisa Ngubah perlakuan kamu Ke dia Supaya dia pede Nah pertanyaannya adalah Wajar gak Kalo misalkan Pacar Atau sama spesial Cemburu sama kita Nah Balik lagi Kalo dianya insecure Kalo dianya gak pede Ya wajar Tapi pertanyaan berikutnya adalah Nyaman gak punya hubungan Yang Kamu tuh dicemburuin melulu Nah jelas-jelas gak nyaman Itulah kenapa Cepat-cepat tangani Masalah cemburu sejak awal Kalo ingin hubungannya Ya lebih bahagia Jangan sampe masalah-masalah simpel Kayak cemburu Mengganggu hubungan kamu Gitu deh Terus juga ada-ada ungkapan Saya tuh cemburu Karena pengen Jagain pasangan saya Gitu Karena saya peduli banget Gitu Antara Cemburu dan Protektif Atau juga ada yang Overprotektif Seperti itu Itu gimana pandangannya Mas Taruna Nah Protektif dari kata Protect ingin melindungi Protektif itu contoh Paling gampangnya gini aja Bener-bener melindungi Kayak Saya kalo lagi sama istri Oke Yuk Jalan bareng Ini helmnya pake Kalo dia gak mau pake Saya ceramahin Ceramahnya gimana Kamu wajib pake helm Kalo gak kita gak berangkat Atau naik Apa kendaraan umum aja Karena pada saat Gue ngemudi Dan kamu jadi penumpang gue Kamu tuh tanggung jawab gue Dan gue harus bertanggung jawab Atas keselamatan kamu Jadi antara pake helm Atau gak berangkat Atau kita ganti kendaraan Dan gitu juga kalo di kendaraan Misalnya lagi nyetir Oke Saya ke anak masri Sebuk pasang semua Belum kepasang Sebuk kita gak berangkat Itu namanya protektif Urusannya kekeselamatan Bener Tapi kalo misalnya Mengada-ngada Kayak misalnya Udahlah gak usah Nyetir motor sendiri Nanti kalau kecelakaan gimana Gak ada jaminan Ahli nyetir motor Gak akan kecelakaan juga Paling suruh hati-hati Bilang aja Jangan ngebut ya Hati-hati ya gitu aja Itu protektif Mana helmnya Itu protektif Dan itu bagus Overprotektif itu Pada saat kamu Mengekang seseorang Karena kamu sendiri Takut kehilangan dia Takut dia pergi Atau Kamu ngekang dia Karena kamu takut Dia diambil orang lain Jadi seakan-akan Eh jangan gini Jangan gitu Jangan gini Laporan kamu Sekilang macam Lama-lama kamu Ngekang dia Dan orang yang ngekang Akhirnya membosankan Atau gak bikin Stress Dan itu yang membuat Orang ketiga Gampang masuk Cemburu Bukan mencegah Perselingkuhan Justru orang yang Cemburuan banget Membuat pasangan Akhirnya Kesel Gergetan Dan akhirnya Lebih milih Orang lain yang Bisa menyediakan ruang Untuk dia sendiri Jadi Jelasnya bedanya Jangan sampai Kamu Cemburuan Dan overprotective Lebih baik Kamu beneran Protective Kamu jamin Keselamatan dia Tapi juga kasih ruang Dia untuk Mengeksplore dunia Oh Dalam banget Ini kadang juga ya Kalau misalkan Kita udah berusaha Dengan apa yang Tadi udah disampaikan Dibahas sama Masa Runa Ngejaga dia Bener-bener Gitu ya Terus juga Ngasih ruang Buat dia Tapi ternyata Dipancing-pancing Dia Tetep Nggak cemburuan Cuek aja Itu emang Udah Apa ya Bisa jadi emang Udah Nggak berharga Dari kita tuh Nggak dicemburuin Gitu ya Ataupun juga memang Udah ada yang lain Nah Atau dia udah cemburu Sama yang lain Sama kita udah enggak Hati-hati Kalau misalnya Kamu mancing-mancing pasangan Supaya cemburu Atau kamu dipanas-panasin Teman deh Eh coba deh Uji dia Kamu jalan sama cowok lain Kamu jalan sama cowok lain Dia cemburu enggak Kalau enggak cemburu Jangan-jangan Dia enggak sayang sama kamu Waktu dari masih pacaran juga Sisa-sisa sering ngomong gini Kamu kayaknya enggak pernah cemburuannya Saya bilang gini Ngapain cemburu Lo cewek gue Atau enggak Ngapain cemburu Lo udah nikah sama gue Lo milih gue Berarti gue lebih penting Daripada cowok lain Kalau dia Teman kamu Dan Dia teman yang Baik Ya kenapa enggak Kamu sahabatan aja Enggak apa-apa Gue kebantu Kamu dibantu Sama teman kamu tadi Cuma Nah ada cembanya nih Ini cara gue Supaya dia tahu Untuk milih mana penting Dan mana enggak penting Cuma gini aja Di hubungan kita Gue cuma punya dua prinsip Prinsip pertama adalah Kalau ada yang selingkuh Lebih baik bubar Entah udah punya Anak Cucu Pisah Karena gue ngerasa Orang yang udah Selingkuh Emang enggak lah Ikut pasangannya Jadi Hati-hati Kalau selingkuh Udah emang pisah Dan gue enggak Ada kesempatan balik lagi Walaupun nih Gue sekarang udah tahu Gimana caranya Untuk rekonsiliasi Pasal perselingkuhan Semoga lebih milih Ada daripada capek Mending pisah aja Dan yang kedua Kalau misalnya Kamu kemudian Tertarik dengan Laki-laki lain Kamu ngerasa Kok dia lebih pengertian Dan lain-lain Dan lain-lain Yaudah inget-inget aja Semua orang pasti Punya kelemahan Gue punya kelemahan Dia punya kelemahan Tinggal gini aja Kalau kamu mau bertaruh Kamu lebih bahagia Sama dia Yaudah mending pisah aja Sama dia Tapi kalau ternyata Kok gak sebahagia Dengan sama gue Sorry Pintu gue udah ketutup Dan sekarang Lo nilai aja sekarang Lo lebih bahagia Sama gue kan Cek sendiri deh Dengan pd Gue langsung gitu Karena gue emang Ngembangin dia Sampai dia bener Ngerasa happy Buktinya banyak Foto-foto Dia zaman dulu Sebelum sama gue Masalah sama gue Cara senyum Dan ketawanya beda Saat kamu udah Ngebantu pasangan kamu Untuk berkembang Lebih bahagia Dia juga gak akan Tertarik sama orang lain Karena ngerasa Dia harus berjudi Sama orang lain Belum tentu lebih bahagia lo Tapi sama kamu Udah jelas-jelas bahagianya Ubah mindsetnya ya Jadi jangan pernah Sekali-kali Kamu Manas-manasin pasangan Biar cemburu Kalau beneran dia Cemburuan Terus dia jadi curiga Dan gak percaya sama kamu Terus kamu jadi tergakan Emang enak Enggak kan Jangan Tapi kalau misalnya Aku jalan sama Cowok lain kemudian Dia gak cemburu Jangan-jangan Aku udah gak berharga Berharga gak berharga Ditentukan bukan dari Cemburu atau enggaknya Tapi bagaimana Dia masih respect sama kamu Atau enggak Dia gak hargai kamu Atau enggak Dia nanya baik-baik Sama kamu Atau enggak Dia masih mendukung Kamu untuk berkembang Atau enggak Dia ngekang Atau enggak Itu Kalau kamu berharga Nih Dia pasti Memprotek kamu Melindungi Kamu pergi kemana Ke ini Cerita Misalnya mau ke pengandaran Oh gitu Sama siapa Teman-teman Kok gak ada cowoknya Ada yang lindungin Enggak di jalan Nah itu protektif Nyariin yang cowoknya Oh Harus ada ya Usain ada deh Dicari ya tata gak ada Kalau beneran gak ada Rame-rame gak Masa-masa rame gak disana Kalau bisa cari masa yang rame Jadi kalau kalian ada apa-apa Ada yang nolong Kamu ngasih saran-saran Yang membuat dia aman Itu protektif dan bagus Dan itu tanda Kamu berharga Eh Kamu mandang dia berharga Cari hal itu di pasangan kamu Dia peduli dengan Well beingnya kamu Dengan perasaan Utuhnya kamu Sebagai seorang manusia Jadi jangan Pancing dengan rasa cemburu Kalau dia cemburu Kamu rugi Kalau dia gak cemburu Bisa jadi dia pede Dan Dia tahu Kamunya lagi mancing-mancing Ruginya di kamu kok Kalau mancing-mancing Terus kedua Ada yang komentar gini nih Aduh Kalau dibikin cemburu Ternyata dia gak cemburu Jangan-jangan Dia udah ada yang lain Hmm Selingkuh itu tuh Susah dideteksi Bisa jadi dia cemburuan Tapi juga ada punya yang lain Jadi gak ada jaminan Orang yang Selingkuh itu gak cemburu Gak juga Malah ada Beberapa kasus Orang yang selingkuh Dia ngerasa bersalah Tiba-tiba dia jadi mesra banget Sama pasangannya Nah loh Itulah kenapa Kalau belum ada faktanya Belum ada Referensinya Mending jangan dulu percaya Seran-seran cinta dulu ke orang lain Kalau kamu ingin Tertarik banget ya Belajar tentang Relationship Baca tentang Hitmansystem.com Bagi yang laki-laki Cuma bagi kamu yang seneng baca Dan Seneng Buku bahasa Inggris Yang Banyak ceritanya Banyak intrik-intriknya Cari bukunya Esther Perel aja Itu keren banget Dan kamu Lebih mudah Menghadapi pasangan yang cemburu Karena kamu udah lebih bijak Dan kamu udah naik tingkat Gitu Wah Mantap banget ya Jadi pertanyaannya sekarang Saat ini Level kamu Cemburu nya dimana Cemburu Meyakini bahwa itu adalah Sebuah hal cinta Atau cemburu adalah Tanda ketidakpercayaan Pasangan Atau juga malah Cemburu itu adalah Tanda minder Akhirnya sekarang Kamu jadi tau gitu ya Malam hari ini Di podcastnya Alan Alban Di episode Minggu Cinta Segmentnya bahas Tentang cemburu Terakhir Mas Arun mungkin Disampaikan Kalau misalnya Yang mau ditanyakan Kalau ada kasus yang Atau kejadian yang kamu ingin Ceritakan Yang konsultasikan Ya Tenggapi aja di podcast ini Tanya aja lewat Alan Kenapa Berbagai macam kejadian yang masuk ke Gue Gue jadiin bahan pertimbangan Untuk Menghadapi Romance gue Atau enggak Gue ngasih saran ke orang lain Dan bantu banyak teman-teman yang lain Jadi Kalau ada pertanyaan Tanyaan aja ya Dan gue tunggu cerita-cerita lo Di Apaan podcast ini Nah Untuk urusan cemburu Hati-hati dengan cemburu Cemburu itu Dimulai dengan mindset yang salah Karena Kamu sebenarnya minder Tapi kamu bolak-balikan Antara cemburu Dengan rasa sayang Hati-hati dengan mindset yang salah Karena salah bikin masalah Oke Mantap banget ya Jadi mindset yang salah Malah bikin masalah Dan Sekali lagi Memang ternyata Mengenai masalah Cemburu aja Kita masih paham Kita masih tahu Agar bisa Preparation untuk menghadapi pasangan kita Dan Sekali lagi Aluncum terima kasih banyak Jangan lupa untuk Favoritkan Kalau misalnya kamu dengerinnya Menggunakan Aplikasi Anchor Atau Bagi kamu yang Dengerin Di Spotify Kamu boleh follow Spotify-nya Alan Albana Karena kita Bakal terus posting Setiap hari minggu Di Minggu Cinta Ya dan pastikan Kamu terus dapat informasinya Biar kamu siap Makanya terakhir Dari Alan Cintailah seseorang itu Di saat kamu siap Bukan di saat Kamu kesepian Alan Albana pamit Thank you Dan sampai ketemu lagi Di podcast Alan Albana